Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman Yang selalu memberi dukungan kepada channel saya ini Semoga Semuanya saja Selalu dalam lindungan Allah SWT Dimurahkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Juga disukseskan segala galanya Amin Kembali lagi teman-teman Pada channel saya Tentunya dengan konten yang baru Namun tetap bertani Secara organik Dan ini Kali ini Acaranya adalah Memupuk dengan pupuk P Yaitu yang berusur pospor Teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa Tanaman itu memiliki fase Dan kita seharusnya harus tangkap Dengan fase-fase tersebut Terutama Kalau saya menilai ada dua Fase vegetatif dan fase generatif Fase vegetatif itu adalah Masa-masa pertumbuhan Sedang masa-masa vegetatif Masa-masa penyiapan untuk Berkembang biaknya tanaman tersebut Nah ini Tanaman lombok ini Kalau saya lihat Karena ini umurnya sudah Ini yang paling awal Ini adalah kurang lebih 28 hari lah Atau kurang sedikit Nah ini Kelihatannya fisiknya ini Kalau saya amati Sepertinya sudah Masa-masa transisi Yaitu Masa vegetatif Ke masa generatif Oleh karena itu Ini yang akan saya Masukkan Ini adalah Bupuk Tapi yang berunsur Atau mengandung Fospor Ini Ini saya sudah menyiapkan Menyiapkan Bupuk tersebut Yaitu Bahan bakunya Yang saya Proses adalah Dari Bonggol pisang Karena Menurut Yang saya Ketahui Bahwa bonggol pisang itu Merupakan sumber Sumber Bupuk Fospor yang paling Nah ini Ini Bupuknya ini Ini sebenarnya Sudah saya fermentasi Namun Belum Sampai halus Tetapi Sudah Melewati Batas aman Maksudnya apa Minimal Di dalam Memproses ini Kan memakan Waktu antara Satu Sampai dua Minggu Itu batas aman Yaitu Saat-saat Proses Perubahan Kimia Kalau Saat Masih Perubahan Kimia itu Kita terapkan Kita aplikasikan Maka itu Akan berpengaruh Negatif Kepada Tanaman tersebut Tapi kalau sudah Dalam batas Aman Ini insyaallah Itu tidak ada Efek-efek Negatif Nah ini nanti Halusnya Itu Biar Diselesaikan oleh Mikroba yang ada Di Samping tanaman Tapi sudah Tidak Sangat Berbahaya Oleh karena itu Meskipun ini belum halus Ini akan Saya Apa itu Akan saya Aplikasikan Nah Mengapa saya Mengaplikasikan ini Karena saya yakin Bahwa Bunggol pisang ini Merupakan sumber Fosfor yang Yang paling Bagus Nah ini untuk Penyiapan Masa Dalam Masa-masa Transisi Lombok ini Nanti Saat Memasuki Generatif Ini sudah Sudah Berfungsi benar Sehingga Nanti Akan Berhasil Baik Sedikit Perlu diketahui Bahwa Fungsi Pupuk P Ini adalah Yang pertama Mengedarkan Energi Ke seluruh Bagian tanaman Bahkan Bagian tanaman itu Kan ada akar Batang Daun Kalau ini Cukup Untuk Unsur Fosfornya Jika itu Diserap oleh Cumbuhan Maka Energinya Ini akan Teredar Ke seluruh Bagian Tanaman Dengan Sehingga Menyebabkan Masing-masing Bagian Tanaman Ini Akan Bekerja Berfungsi Sesuai Dengan Fungsinya Masing-masing Ini Maksudnya Terus yang kedua Pupuk P ini Merupakan Bahan baku Untuk Pembentukan Sejumlah Protein Tentu Yang Nantinya Itu akan Disimpan Di dalam Buah Perlu Untuk Melangsungkan Perkembangan Berikutnya Atau Perkembangan Biasa Sedang yang ketiga Untuk Mempercepat Proses Pemasakan Buah Dan Biji Itulah Sekedar Informasi Sekedar Wawasan Fungsi Pupuk Pupuk P Atau Pospor Mengapa Saya Harus Menerapkan Nilai Ini Nanti Saya Terapkan Karena Ini Masih Dalam Keadaan Belum Halus Maka Ini Akan Saya Terapkan Dengan Cara Tanah Ini Saya Buka Dulu Saya Buka Dulu Kemudian Kita Berikan Disini Barang Empat Atau Lima Ini Potong Ini Kemudian Ini Saya Tutup Saya Tutup Biar Ini Mengapa Tidak Kena Sinan Matahari Langsung Sehingga Suhunya Ini Akan Akan Tetap Terjaga Proses Penghancurannya Oleh bakteri Oleh mikroba Yang ada Di Sini Ini Akan 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 Apa Ya Proses Penghancurannya Akan Tepat Selesai Lagi Dan Ini Nanti Perlu Diketahui Bahwa Ini Nanti Hanya Saya Pilih Tanaman Atau Lombok-lombok Yang Kiranya Sudah 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 Apa ya Hampir Sudah Waktunya Sudah Waktunya Sudah Waktunya Kita Beri Untuk Untuk Yang Yang Apa ya Yang Masih Kira-kira Masih Perlu Waktu Ini Saya Tanggukan Dulu Karena Saya Nanam Ini Namanya Menanam Sesuatu Yang Hidup Itu Tentunya Satu Atau Dua Itu Ada Yang Mati Sehingga Perlu Penyulaman Yang Untuk Sulam Ini Kan Sampai Yang Dahulu Sudah Lancar Pertumbuhnya Sehingga Sudah Menegasi Dewasa Atau Larmajalah Maka Yang Yang Saya Sulam Kan Itu Kan Masih Agak Pendek Sehingga Belum Waktunya Diberi Pupuk Yang Berunsur P Seperti Ini Itu Itu Dan Sebenarnya Sebenarnya Dulu Sudah Saya Beri Pada Awal Tanam Sudah Saya Beri Pupuk Dasar Tapi Saya Juga Yakin Ini Unsur P Sudah Ada Namun Kemungkinan Sesuai Dengan Pada Saya Memproses Itu Ya Sekedar Untuk Apa Itu Untuk Tambahan Saja Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Saat Masa Masa Vegetatif Itu Oleh Karena Itu Sekarang Ini Perlu Saya Optimalkan Saya Maksimalkan Jumlahnya Sehingga Perlu Saya Tambah Disamping Disamping Ini Juga Saya Apa Ya Saya Patu Juga Lewat Daun Dengan POC Dengan Pupuk Organik Cair Juga Berusur P Kalau Dua-duanya Dari atas Itu Lewat Daun Kita Beri Kemudian Dari bawah Akar Juga Begitu Maka Dengan Harapan Mudah-mudahan Ini nanti Bisa Sempurna Kebutuhannya Contohnya Ini Baru Saya Mati Kemudian Saya Tulam Ini Yang Ini Saya Beri Saya Pilih Yang Kemungkinan Itu Sudah Mulai Mulai Apa ya Mulai Buto Contohnya Dimisalkan Saja Kita Orang Orang Itu Kan Juga Melewati Beberapa Tahapan Misalkan Anak Kecil Bayi Anak Kecil Kemudian Anak Ya Seumur SD Di Remaja Ini Masing-masing Butuhnya Itu Kan Berbeda Beda Kalau Seperti Ini Saya Beri Ini Belum Belum Sangat Membutuhkan Baya Anak Kecil Bocah Cili Ini Orang Butuh Butuh Dulanan Dulanan Mainan Itu Contohnya Itu Sebagai Gambar Oleh Karena Itu Ini Perlu Saya Pilih Bagian Bagian Tumbuhan Atau Lombok Yang Mungkin Sudah Mulai Membutuhkan Nah Sekarang Ini Sebenarnya Masih Masih Masa Transisi Belum Namun Karena Apa Reaksinya Ini Adalah Gak Lama Memakan Waktu Paling Dua Minggu Maka Sebelum Lombok Ini Apa Maksimal Membutuhkan P Ini Sudah Saya Siapkan Sehingga Nanti Pada saatnya Itu Dia Tidak Kekurangan Begitu Teman Teman Ini Ini Semua Adalah Adalah Merupakan Usaha Paling Tidak Ya Ini Untuk Untuk Meraih Kesuksesan Jadi Kita Harus Beli Harus Beli Harus Bisa Membaca Ini Sudah Sekian Dari Tepatnya Ini Harus Dibiru Apu Apa Dan Begitu Seterus Sebenarnya Ini pun Saya juga Sudah Sudah Meyakini Bahwa Ini P Sudah Sudah Ada Tetap Ini Contohnya Saya Punya Sebuah Apa Ya Alat Tapi Hanya Sekedar Sebagai Sebagai Peacuan Saja Ini Alat Ini Namanya Kalau Tidak Salah Dokter Plan Dulu Saya Beli Itu Ingat Saya Sudah Dua Atau Tiga Tahulah Yang Lalu Itu Di Tokopedia Online Ini Alat Ini Ini Bisa Untuk Sekedar Ya Sebagai Rambut Saja Sebab Alat Ini Tidak Menunjukkan Atau Membaca Situasi Sedetail Mungkin Ini Adanya Hanya Tulisan Ideal Saja Ini Contohnya Kalau Saya Terapkan Kalau Saya Terapkan Dalam Dalam Ini Jarum Ini Kalau Kita Lihat Pada Off Itu Menunjukkan Angka Tujuh Kemudian Saya Coba Untuk Saya Tancapkan Ke Tanah Tentunya Tanah Ini Juga Tanah Yang Begitu Agak Ada Kandungan Airnya Ini Dalam Kandungan Off Kemudian Setelah Itu Kita Nanti Sebentar Sampai Menginduksi Pada Pada Apa Elemen Saya Coba Saya Coba Ini Saya Pindah Ke Suite PH Maka Akan Bergerak Akan Bergerak Coba Sekali lagi Bergerak Kemudian Menunjukkan Berjalan Bergerak Ke sana Menunjukkan Pada Tulisan Ideal Kemudian Kita Off Lagi Ini Akan Kembali Pada Angka 7 Kemudian Ketua Fertilite Kesuburan Tanah Ini Kita Suite Ke kiri Mengarah Ini Ini Akan Bergerak Sana Dan Itu Pun Menunjukkan Ideal Jadi Ini Sebagai Gambaran Saya Yakin Bahwa Ini Kesuburan Sudah Cukup Unsur N Sudah P Sudah Namun Namun Menurut Pengamatan Saya Pada Waktu Saya Memberi Pupuk Dasar Itu Tekanan Saya Kepada N Karena Yang Saya Pentingkan Pada Awal Itu Pada Tingkat Awal Awal Penanaman Itu Adalah Nitrogen Yang Sangat Berfungsi Untuk Memaju Pertumbuhan Disamping Dengan Yang Lain Misalkan Dengan ZPT Ausin Sitokinin Ataukah Giberlin Itu Saya Sudah Yakin Bahwa Ini Sudah Cukup Karena Disini Tertulah Dia Tapi Itu Masih Dalam Situasi Rambu Rambu Saja Yang Yang Jelas Meskipun Ini Punya Punya Atau Ada Rambu Tapi Kita Harus Melihat Situasi Kondisi Kondisi Dari Tanaman Tersebut Ini Itulah Perlunya Saya Memupuk Atau Menambah Dengan Bupuk Yang Beruncur Fosfor Ini Berlanjut Terus Caranya Begini Ini Itu Kalau Saya Penerapan Saya Begini Dan Ini Sudah Saya Laksanakan Berulang Mulang Tidak Hanya Sekarang Saja Sampai Ini Setiap Minggu Itu Saya Semprotkan BOC Biar Dimakan Lewat Mulut Daun Tuh Yang Ini Biar Dimakan Boleh Akar Yang Lewat Akar Tentunya Ini Setiap Saat Juga Kita Harus Beri Air Supaya Terserap Nanti Kalau Dibiarkan Diberi Air Nanti Tidak Akan Bisa Bereaksi Begitu Disamping Dengan Air Karena Namanya Tumbuhan Bahkan Makhlo Hidup Itu Kan Ya Juga Butuh Setiap Hari Butuh Air Juga Tumbuhan Kalau Kita Beri Air Proses Pupuk Ini Segera Untuk Bereaksi Sehingga Akhirnya Berfungsi Bagi Tanaman Yang Kita Beri Pupuk Demikian Selanjutnya Selanjutnya Dan selanjutnya Itulah Setujuan Prinsip Mengapa Saya Menambahkan Pupuk P Yang Saya Proses Dari Bonggol Pisang Ini Saya Menyiapkan Sendiri Juga Ini Saya Nggak Apakah Kemana Mana Itu Contohnya Disini Ini Ini Pohon Pisang Perlunya Saya Nanami Ini Juga Akan Saya Manfaatkan Ini Malah Besar Bonya Besar Yumpol Ini Besar Sekali Bahkan Itu Setiap Saya Potong Saya Ambil Itu Diangkat Orang Satu Tidak Kuat Ini Ya Saya Fungsikan Ini Jadi Saya Terutama Dengan Dengan Bercocok Tanam Ini Bahan pupuk Itu Saya Tidak Usah Cari Kemana Mana Memang Saya Sediakan Di Tempat Hanya Saja Yang Lain Itu Ada Di Rumah Karena Tidak Mungkin Saya Bawa Ke Sini Saya Membawanya Dengan Berangkuran Contohnya Pupuk Kandang Kemarin Itu Teman-teman Secara Prinsip Sekali lagi Tentang Penerapan Pupuk P Tentunya Harus Menyesuaikan Dengan Situasi Atau Fase-fase Tanaman Tersebut Nah Ini Biasanya Saya Juga Loak Laup Tapi Mohon Maaf Ini Ini Nanti Juga Akan Mengakhiri Dengan Loak Laup Karung Entah Ini Kiriman Ya Kita Bekerja Tapi Bekerja Tidaknya Harus Santai Santai Karena Bekerja Itu Menggunakan Tiga Apa Ya Tiga Prinsip Tiga S Santai Sungguh Sungguh Tapi Akhirnya Sukses Jangan Santai Tidak Sungguh Sungguh Kalau Tidak Sungguh Sungguh Nanti Tidak Sampai Itu Ini Ini Juga Begitu Maksud Saya Sambil Loak Laup Ini Juga Nyantai Keliatannya Dan Ini Saya Mohon Maaf Saya Harus Ngerepak Karena Ini Adalah Produk Saya Sendiri Yang Sehubungan Dengan Saya Nanam Ini Tadi Saya Ngotak Ngatik Kalimat Yang Tentunya Ini Meskipun Saya Ngatik Tapi Tidak Lepas Dari Pakem Karena Ini Tembang Jowo Tembang Jowo Itu Kan Punya Pakem Untuk Menyusun Yaitu Dengan Guru Lagu Guru Wilangan Dan Guru Gotor Ini Insya Allah Nanti Tidak Akan Keluar Dari Itu Tapi Berhubungan Dengan Saya Kerja Tanam Lombok Ini Kita Mulai Kemudian Nanti Berkenan Sinom Nandur Lombok Organik Jadi Judulnya Tembang Sinom Ketimpun Karena Nandur Lombok Nandur Lombok Yang Tegalan Tentindak Nesapen Hari Mucut Ake Kula Rokok Rokok Supaya Nesirkulasi Lemuh Lemuh Kom Go Opok Gang Den Konsum Si Banget Miku Nani Tuhu Kesehatan Badan Nandure Cor Organik Nik Mulau Bece Poro Kondoh Donindak Nau Oblegaur Demikian Terima Kasih Mudah Mudah Ini Berkenan Pada Rekan-rekan Tapi sebelum Saya akhiri Mohon Kepada Rekan-rekan Bagi yang Tenang Pada Konten ini Tolong Ditekan Tombol Like Sedangkan Untuk Yang belum Subscribe Tolong Di Subscribe Sekaligus Diaktifkan Loan Ceng Atau Notifikasinya Sehingga Nanti Akan Tidak Ketinggalan Tentang Konten-konten Saya yang berikutnya Karena Saya ini akan Terus berlanjut Insyaallah Berbagi ilmu Sesuai dengan Pengalaman Ini baik Ilmu Teoritis Maupun Ilmu Praktis Lewat Konten Demikian Jika Ada Sesuatu Yang kurang Berkenan Maka Saya hanya Pandai-pandai Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Sekian Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih